Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waras salam NKRI untuk kita semua Dan mudah-mudahan kita semua ini waras akal dan hati kita Karena dengan akal yang waras dan hati yang waras Maka kita akan mudah menerima sebuah kebenaran Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada Beberapa tahun yang lalu Tepatnya tahun 2019 Bahar bin Semid ini pernah membacakan surat Surat pembelaannya atau pledoi Di dalam persidangan dalam kasus yang menimpa Bahar Dimana di dalam surat pembelaan itu Dia banyak sekali mengutip ayat Al-Quran Mengutip hadis dan salah satunya Mengutip penjelasan dari salah satu gurunya Imam Syafi'i Yakni Imam Malik Yang mana penjelasan itu sudah saya jelaskan kemarin Bahwa Imam Malik ini pernah mengatakan barang siapa saja Yang berdusta mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Maka dia berhak untuk dihukum dengan hukuman durban wajian Dengan hukuman dipukul yang menyakitkan Di samping itu dia juga harus dipenjara dengan kurun waktu yang cukup lama Sampai benar-benar dia berdaubat Sekarang perkataan Bahar bin Semid itu harus dipertanggungjawabkan Harus bisa dia pertanggungjawabkan Kenapa? Karena sampai saat ini juga Bahar bin Semid ini tidak bisa menunjukkan bukti Yang valid bahwa dia itu memang Salah satu keturunan atau cucu Nabi Muhammad SAW Dari segi urutan silsila nasab Menurut keterangan Tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman Jelas mungkotion wamardudun Terputus dan tertolak Dan secara tes DNA Sampai saat ini tidak berani Karena mungkin memang hasilnya hapluk grupnya C Kalau tidak bisa membuktikan Bahwa dia Itu benar-benar cucu Nabi Berarti dia kan bohong Berarti dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW Padahal selama ini Bahar bin Semid Ini kan selalu berkuar-kuar Saya cucu Nabi Di dalam diri saya ada Darah Rasulullah SAW Akan tetapi tidak bisa membuktikan Sampai saat ini juga Sehingga Ya menurut saya Apa yang Diucapkan oleh Bahar bin Semid Beberapa Tahun yang lalu Dia harus berani mempertanggungjawabkan Dia harus dipukul dengan pukulan yang menyakitkan Dan dia juga harus dipenjara dengan Turun waktu yang cukup lama Sampai benar-benar dia Bertaubat Benar-benar dia tidak mengaku Sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Itu saja ya Jadi Bahar bin Semid Harus berani mempertanggungjawabkan Omongannya sendiri Istilahnya Bahar bin Semid Terhantam Dan Termahkan omongannya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton